Bagaimana cara menyetting sebuah komputer atau laptop menjalankan dua boot ya yaitu satu Windows, satunya Android nah seperti ini disini ada menu yang satunya di atas ini Windows dan yang di bawahnya adalah PrimeOS atau Android ya oke jadi satu komputer atau satu laptop kita install yaitu dua boot Windows dan juga Android nah oke satu-satu saya akan jalankan Windows terlebih dahulu oke Windows disini ini Windows 11 yang terinstall oke nah ini oke ini Windows 11 kita masuk ke halaman Windows terus kalau kita mau masuk ke halaman Android ya menu Android atau PrimeOS kita restart saja jadi kita bisa menggunakan laptop atau komputer kita sesuai kebutuhan kita misalnya kita ingin menjalankan Android ya oke nah kita masuk ke sini nah kita pilih yang Android nanti akan masuk ke OS Android jadi enaknya kalau Anda membuat dua boot seperti ini atau mungkin tiga boot jadi Anda bisa menggunakan komputer atau laptop Anda semua Anda misalnya Anda masuk menjalankan Android ya atau menjalankan Windows nah ini kita masuk ke halaman Android dan di sini ada Play Store di sini ada aplikasi oke ini galerinya oke nah Anda tinggal install saja ini mau nonton YouTube oke oke dan di sini ada Google Play ya kita tinggal download sebuah aplikasi oke bagaimana proses pembuatannya oke langsung saja mari kita simak panduannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat datang dan selamat bergabung di channel hari selera di sini kita akan belajar balik karena di sini kami akan berbagi tutorial jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share oke sekarang kita lakukan persiapan ya di komputer atau laptop Anda silahkan Anda download 3 file ini yang sudah kami siapkan ya 1,2,3, nah ini adalah OOS frame OOS nya nah yang pertama Anda pilih advanced yang ini Android x86 installer Anda download di website arisolular di sini Anda kunjungi website kami melalui link deskripsi video ini Anda tulis saja Android Anda tulis seperti Android potable lalu Anda scan nanti Anda akan mengarah ke sini cara membuat potable Android tanpa plus just klik saja selanjutnya Anda download ya nah ini adalah bahannya Anda download di sini juga bisa di sini juga bisa silahkan Anda download jika sudah Anda download silahkan kita masuk ke tahap kedua yaitu kita download group win ya group 2 win nah ini Anda download juga di website di sini linknya sudah ada di deskripsi video ini ini ya Anda download yang ini klik download saja nanti Anda akan mendapatkan file ini lalu frame OOS nah ini frame OOS nya Anda download juga klik di deskripsi video ini nanti akan masuk ke halaman ini lalu klik download jika sudah download lalu di sini Anda pilih di base select pilih x86 lalu pilih di sini Anda mau download yang mana Android 7 Android 7 klasik Android 7 standar Android 7 mainline atau Android 11 bebas ya Anda mau gunakan yang mana di sini saya contohkan saya menggunakan Android yang klasik kenapa saya menggunakan yang klasik kebetulan spek komputer atau laptop saya yang saya gunakan ini rendah sekali ya jadi kalau semakin tinggi itu membutuhkan spek yang semakin tinggi oke saya gunakan yang klasik ini lalu klik ISO ya Anda pilih yang ISO lalu klik download setelah Anda download nanti Anda akan mendapatkan sebuah file ini ya oke ini ukurannya 1, ini kalau ini 1 giga ya untuk file ini 1 giga 1 MB dan 66 MB ya nah jika 3 file ini sudah mendownload sekarang kita lakukan pembuatan partisi ya pada laptop kita oke kita tutup terlebih dahulu tidak apa-apa kita tutup kita masuk ke start pada menu start di sini klik kanan pilih disk management oke kita tunggu nah pada alamen ini di sini saya akan membuat disk management partisi pada sistem C kebetulan di sini sistem C saya nah ini ya sistem C ini ada sisa 83 giga ya masih banyak sekali ini oke saya akan partisi ya oke nah pada halaman ini di sini kita klik kanan pada sistem C yang ini kita akan membuat partisi baru ya di sistem C ini sebelum kita mempartisi harddisk ini pastikan harddisk Anda partisinya yaitu GPT ya klik kanan di sini untuk mengecek apakah partisi harddisk Anda itu GPT klik kanan property lalu di sini volume nah Anda perhatikan di sini ya partisi stile partisi stile tabel GPT nah di sini pastikan tertulis GPT kalau tidak GPT itu ada yang gagal ada yang berhasil ya oke tapi di sini saya pastikan GPT ya oke bagaimana caranya kalau di sini tertulis MBR ya di sini tulisnya biasa partisinya MBR Anda tonton saja panduannya cara merubah partisi MBR ke GPT di deskripsi video ini jika harddisk Anda sudah seperti ini GPT sekarang kita klik OK lanjut kita klik di sini ya sistem C klik kanan pilih sharing volume oke di sini saya akan buat partisi dengan ukuran 20 ribu 20 ribu oke lalu klik share oke ini 20 ribu menjadi 19 giga ya nah jika sudah seperti ini ini jadi ya kalkulasinya ini lalu klik kanan pilih new simple volume lalu klik next lalu di sini saya akan buat yaitu next saja langsung di VSA ini biarkan volume biarkan lalu di sini saya akan tulis data di sini saya biarkan tandainnya seperti ini kalau tidak akan Anda tandain tandain kalau tidak tidak tandain itu lama ya prosesnya oke saya tandain saja klik finish nah ini sudah jadi seperti ini sekarang kita tutup yang ini kita masuk ke sini ke file download tadi kita extract yang ini ya klik kanan klik extract hair oke kita extract di sini nah ini file-nya kita buka klik yes klik next klik yes lalu anda masukkan prime OS ini yang anda download klik oke klik open nah di sini anda isikan namanya misalkan saya isi seperti ini prime OS atau mungkin OS Android kayak gitu terserah anda ya OS Android versinya Android 7 Android saya menggunakan Android 7 klasik 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 oke selalu di sini anda tandanya anda buang semua lalu kita atur di sini after update-nya saya akan gunakan 4GB saja untuk RAM-nya bebas ya anda mau atur berapa lalu di sini yang tersimpan jadi nah ini default data anda pilih yang data yang tadi partisi yang anda buat oke lalu klik next di sini jangan sampai salah install ya lalu klik install nah selanjutnya kita tinggal tunggu sampai proses ini selesai jika sudah sekarang kita klik finish oke selanjutnya kita masuk ke ini ya group win kita extract saja tidak apa-apa kita extract hair kita akan mendapatkan fill stop ini oke tapi sebelum kita extract sebaiknya antivirus anda matikan terlebih dahulu sebelum kita install ya kita masuk ke sini saja tidak apa-apa klik setting oke privasi dan security open windows security lalu open windows security ini lagi ya pilih virus protect virus and threat protect lalu pilih manager setting ini kita tandanya kita buang nah ini kita open seperti ini kita kembali kita kembali proses baru kita buka stop yang ini oke nah pastikan koneksi internet masih terhubung karena ini masih membutuhkan koneksi internet jika ada kotak dulu seperti ini klik ok kita tunggu ini akan mendownload oke pada halaman ini disini kita klik ini biarkan klik stop saja langsung pilih ronta stop menu nah pilih close stop program kita tunggu lagi nah misalkan mau anda ganti wildfibernya ini kita klik disini lalu klik lagi disini anda mau ganti wildfiber yang apa misalnya saya gunakan yang ini ya oke klik lalu klik ok oke nanti bot menunya seperti ini ada bot windows ada bot android ya oke ini sebagai contoh saja jika sudah sekarang disini tidak ada settingan apa-apa klik ok nah lanjut ke manager bot menu pada halaman ini disini kita pilih add new entry lalu disini kita klik yang paling tipenya ya tipe android disini saya akan buat yaitu namanya frame OS atau mungkin android android kayak gitu android OS atau mungkin sistem android ya terserah anda sih ini disini saya akan beri nama android OS kayak gitu aja oke disini tidak ada setting apa-apa disini kita masuk ke sini ya klik selanjutnya kita arahkan ke folder data tadi data nah ini data masuk OS Android 7 nah kernel kita klik dan berarti kan kernel ini kita klik lalu klik open jika sudah seperti ini klik apply klik ok klik apply klik ok klik close ok lalu disini klik yes oke gak apa-apa oke kalau sudah seperti ini disini tinggal kita restart saja oke kita klik restart ini sudah jadi ya kita sudah bisa menjalankan mari kita tes kita restart oke kita mulai restart apakah nanti ini akan masuk ke 2 boot yaitu Windows dan juga Android yang tadi kita buat ya kita tes oke benar saja disini ada menu seperti ini yang tadi menunya kita buat ya ini ada Windows dan ini ada Android yang tadi kita buat ya coba kita masuk ke Android ya apakah berhasil oke ini kita tunggu protokol disini oke nah kita klik lanjut proses disini misalkan namanya Riseluler lalu untuk jona waktunya disini Asia Asia Jakarta lokasinya Indonesia Indonesia nah ini Indonesia ini kotanya tidak ada saya pilih next klik accept nah oke ini mulai terbuka tampilan seperti ini openingnya start let's start oke ini berhasil kita bisa menjalankan Android pada komputer atau laptop kita oke kita masuk Google ini misalkan ya seperti ini kantunya oke shift ini sudah berhasil ini koneksi internet di bawah sini ya oke kalau mau kita koneksikan ke internet ada Wifi Anda juga bisa menggunakan fastport HP Anda tethering ya melalui HP Anda berbagi melalui hotsport disini kalau Anda membutuhkan jaringan internet sebagai contoh ini saya akan koneksikan jaringan Wifi nah ini tinggal kita masukkan passwordnya saja langsung klik connect nah ini sudah terhubung ya Wifi coba saya akan Google kita masuk disini misalnya saya reskan Ari Salula apakah Wifi sudah terhubung nah bisa Anda lihat ini sudah bisa masuk ya oke lalu kalau mau Anda tambahkan aplikasi klik saja disini playstore kita sign in silahkan menggunakan akun Anda lalu Anda mulai download silahkan Anda download saja pertama Anda tambahkan akun Anda terlebih dulu ya akun gemel oke yang ini sudah berhasil disini ada menu di paling bawah ada menu galeri kalender dan lain sebagainya disini oke sekarang misalkan kalau mau Anda matikan klik saja disini ini sudah berhasil ya untuk Android kita coba masuk ke Windows lalu disini Anda pilih restart ya restart kita akan masuk ke Windows ya oke kita masuk ke Windows nanti halaman seperti ini lagi kita pilih yang Windows yang paling atas ya kanan enter saja oke nanti kita masuk ke Windows nah seperti ini oke oke ini sudah berhasil ya oke ini masuk Windows jadi caranya seperti itu ya cara membuat sebuah 2 boot yaitu Android dan juga Windows pada 1 laptop 1 PC oke untuk masuk lagi ke sini ke Android kita restart lagi seperti itu saja oke semoga bermanfaat ya selamat mencoba jangan lupa dukung terus channel kami agar kami terus semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba